Selain dengan komunikasi yang baik, kalian juga disarankan untuk berdoa, apa saja doa-doa yang harus diucapkan untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Pertama, doa kebahagiaan rumah tangga agar mudah mendapatkan rezeki. Tak dapat dipungkiri, menikah dan memiliki anak pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, tak ada salahnya jika kamu meminta kepada Tuhan agar rumah tanggamu diberikan kemudahan mendapatkan rezeki. Berikut doanya. Ya Tuhan kami turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau, Beri rezekilah kami, dan Engkau lah pemberi rezeki yang paling utama, Quran Surah Al-Ma'idah 114 Kedua, doa kebahagiaan rumah tangga untuk melembutkan hati pasangan maupun mertua. Memenangkan hati pasangan dan mertua memang menjadi dambaan semua orang. Namun bagi kamu yang mengalami kesulitan dalam hal tersebut tak perlu khawatir, kamu masih bisa mengusahakannya lewat doa yang kamu ucapkan seusai salat. Berikut doanya. Tiada kami Allah turunkan kepadamu Al-Quran ini supaya Engkau celaka menyusahkan Engkau, melainkan untuk menjadi peringatan bagi orang yang takut. Al-Quran yang diturunkan daripada Tuhan, yang menciptakan bumi dan beberapa langit yang tinggi. Tuhan yang pengasih, di atas singgah sana Dia bersemaya, berkuasa. Dia mempunyai apa yang ada di langit dan di bumi, serta di antara keduanya dan apa yang ada di bawah tanah. Mereka kerjakan, Quran Surah Al-Qasas 84. 4. Doa Kebahagiaan Rumah Tangga Di Dunia Dan Di Akhirat Setiap pasangan tentu ingin rumah tangganya dapat bahagia di dunia maupun di akhirat. Berikut doa agar rumah tangga harmonis dalam Surat Al-Kahfi ayat 10. Wahai Tuhan kami, karuniakanlah kami rahmat dari sisimu, dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Quran Surah Al-Kahfi 10 5. Doa Kebahagiaan Rumah Tangga Agar Diberikan Ketakwaan Doa rumah tangga agar harmonis lainnya terdapat dalam Surat Al-Furkan ayat 74. Harapannya, pasangan yang memanjatkan doa bisa meningkatkan ketakwaan para anggota keluarga. Berikut doanya, Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami, dan keturunan kami sebagai kebahagiaan hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang anggota keluarga yang bertakwa. Quran Surah Al-Furkan 74 6. Doa Kebahagiaan Rumah Tangga Agar Ditingkatkan Kasih Sayang Rasa Kasih Sayang yang terus tumbuh dapat membuat rumah tangga seseorang harmonis. Berikut doa dalam Surat Taha Ayat 39 Dan aku telah tanamkan dari kemurahanku perasaan kasih sayang orang terhadapmu, dan supaya engkau dibela dan dipelihara dengan pengawasanku. Quran Surah Taha 39 7. Doa Kebahagiaan Rumah Tangga Agar Dipermudah Segala Rencana Hidup Terakhir adalah doa kebahagiaan rumah tangga agar dipermudah segala rencana hidup. Tak hanya berusaha, untuk memudahkan segala rencana hidup yang telah dirancang bersama pasangan, kalian juga perlu memanjatkan doa. Berikut doanya, Wahai Tuhan kami, karuniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Quran Surah Al-Kahfi 10 Itulah ketujuh doa agar rumah tangga bahagia di dunia maupun di akhirat.